Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik Bapak Ibu semuanya Pada video berbagi kali ini saya ingin mencoba berbagi tutorial Tentang cara menambahkan gambar atau elemen baru kepada Desain kanva kita baik itu video maupun presentasi Nah untuk video yang kali ini saya akan mencoba untuk yang presentasi terlebih dahulu Silahkan Bapak Ibu sobat semuanya simak langkah-langkahnya bagaimana Untuk menambahkan gambar atau elemen yang tidak tersedia di dalam kanva Atau tersedia tapi tidak sesuai yang kita inginkan Baik Langkah yang pertama tentu kita masuk kepada akun kanva kita Dan kemudian kita pilih disini yang presentasi Kita klik disini presentasi Kemudian empatnya kita mau mendesain tentang keadaan Di lingkungan sekolah Nah tentu kita cari terlebih dahulu disini ya Klik elemen Kita cari kata kuncinya Sekolah ya Sekolah Nah oke Bapak Ibu disini udah banyak sekali sekolah ya Kita maunya yang tipe grafis atau tipe animasi ataupun yang PNG ya Oke mungkin kita pilih disini yang ini aja Biar cepat Nah kita pilih ini ya Gambar gedung sekolah Ukurannya kita sesuaikan Ya kita sesuaikan ukurannya Kita sesuaikan Kemudian Apa lagi yang ingin kita letakkan di sekolah ini Mungkin tiang bendera Mungkin padang rumput Taman Pohon dan sebagainya Mari kita cari satu-satu Lumpamanya disini kita ingin cari Taman ya Taman Kata kuncinya Taman Kita pilih Hempamanya Taman ya Gini nih Giga sesuai atau tidak Kalau orang sesuai bisa kita Hapus ya Bapak Ibu ya Atau kita klik undo Oke mungkin kita pilih saja disini Oke kita pilih apanya dulu tempat duduk boleh Yang ini tadi kita buang Kita taruh disini Jadi ini ada tempat duduknya Kemudian kita pilih disini rumput Barangkali rumput Kita ketik kata kuncinya rumput Kita bisa memilih ini Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu pilih Mana yang mau mana yang sesuai Mungkin ini Kurang sesuai mungkin kita batalkan kita cari yang lain yang sesuai Ya mungkin ini Sesuai kita coba yang ini Tidak sesuai juga Tidak jalan selamat menikmati 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 bisa juga kita tambahkan disini nah kemudian apabila kita ingin menambahkan disini ada tapi tidak sesuai yang kita harapkan bisa kita mengambilnya di google kemudian kita letakkan kita unggah di aplikasi kanpa itu disini kita ketik ya siswa SMP SMP oh iya kalau kita klik disini kita klik gambar nanti gambar seperti ini ya Pak Ibu kita maunya yang berbentuk animasi ataupun kartun maka kita tambahkan di bagian belakang ini PNG ya di format gambarnya PNG kita enter nah jadi seperti ini kita memilih gambar yang ini ya kita unduh kita unduh terlebih dahulu Bapak Ibu ya kita simpan ya kita letakkan pemangannya di di picture aja ya kita simpan sip sudah terunduh ya kemudian kita mau meng import tadi ya mengambil mengunggahnya kita klik disini unggahan klik unggahan kita unggah media disini ya disini ada pilihannya ya mengunggah dari Facebook dari Google Drive dan sebagainya tapi kita klik unggah aja unggah media kita cari file-nya dimana letaknya ya kita cari file-nya dimana letaknya tadi di picture tapi di luar di luar di luar folder ya kita cari tadi ya gambar anak SMP tadi ya coba bagian bawah kalau ada tidak ada kita cari terus ke atas nah ini dia gambarnya kita tunggu sampai penuh unggahnya oke udah selesai berarti kita klik nah disini oh ini dobel ya ini disini backgroundnya masih terbaca jadi bagaimana cara menghilangkan background tuh maka ini kita batalkan penggunaan gambar ini maka gambar yang tadi kita unduh dari google maka kita buang dulu backgroundnya bagaimana caranya nah caranya kita menggunakan aplikasi tambahan ya yang gratis yang dari google juga namanya disini nanti remove background ya kita kunjungi ini remove background ya kemudian disini upload image ya kita cari gambar tadi ya gambar yang mau kita buang backgroundnya atau kita remove backgroundnya nah ini dia kita klik klik open nah ini sudah di uang backgroundnya ya kemudian kita download klik download coba kita buka di download apakah sudah terbuang ya ya nah jadi seperti ini sudah terbuang dia backgroundnya nah kita maka kita unggah kembali di kanva tadi di unggah media kita ambil kembali tadi letaknya di download ini ya klik open kita tunggu sampai penuh nah bapak ibu sobat semuanya ini kan jelas berbeda ya berbedaan jelas yang ini masih ada backgroundnya yang ini sudah hilang jadi kalau sudah seperti ini maka kita tinggal bebas meletakkan desain yang akan kita buat tadi kita klik ini nah jadi seperti itu tinggal menyesuaikan ukurannya saja nah jadi seperti itu ya jadi bisa menyatu kepada gambar yang kita buat oke bapak ibu sobat semuanya demikianlah tutorial membuat desain di kanva kemudian menambahkan gambar atau elemen yang tidak ada di kanva maupun tidak sesuai yang kita inginkan jadi caranya sudah jelas bagi bapak ibu yang baru menemukan pertama kali channel ini silakan di subscribe like komen dan apabila bermanfaat silakan di share dibagikan kepada teman bapak ibu semuanya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh